Dan untuk mengetahui kondisi terbaru pasca robonya JPO di Tol Jor, kini kita telah terhubung dengan Mahardika Utama. Selamat pagi, Dika. Bagaimana kondisi JPO yang roboh sekarang? Apakah proses evakuasi masih terus berlangsung? Ya, selamat pagi, Punci. Saat ini proses evakuasi jembatan atau JPO yang roboh masih terus berlangsung dan saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat proses evakuasi jembatan ini. Ini adalah jembatan yang masih melintang atau beton jembatan yang roboh masih melintang di ruas tol BSD area Jakarta. Dan saat ini evakuasi masih terus dilakukan dengan cara akan memotong beton jembatan ini menjadi bagian yang lebih kecil. Jika tadi sebelumnya evakuasi di ruas yang ada di belakang saya, yang saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan ini, dilakukan dengan cara diangkut dengan penggunakan keren, maka cara pemotongan beton ini akan dilakukan untuk mengevakuasi beton jembatan yang ada di tol BSD area Jakarta. Dan sementara itu bisa Anda saksikan saat ini masih ada antrean kendaraan yang cukup panjang. Ini adalah kendaraan dari area Serpong yang sudah terlanjur masuk ke tol Jor dan akan menuju ke kawasan Bintar ataupun juga Jakarta. Dan sejak pukul 7 ini memang sudah bisa melintas walaupun dengan sistem kontraflow dan silih berganti begitu. Karena polisi dalam beberapa saat kembali menutup ruas jalan untuk melakukan evakuasi. Dan ini memang didahulukan evakuasinya karena untuk mengutamakan kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta pada hari Senin pagi ini. Sementara kendaraan dari area Jakarta yang akan menuju ke BSD dialihkan menuju ke kawasan jalan arteri baik itu melalui Ciputat ataupun juga Pamulang dan ataupun menuju Bintar melalui akses tol Pondok RNG. Dan kejadian ini terjadi pada sekitar pukul 21.45 ketika sebuah truk dengan muatan kren yang ketinggiannya mencapai sekitar 4 meter ini adalah kren P dan H yang diangkut dengan menggunakan truk ini menabrak bagian bawah dari jembatan penyeberangan orang di kilometer 7,6 tol BSD. Tingginya ini mencapai lebih dari 4 meter jika bisa saya perkirakan karena ketinggian atau batas bawah dari jembatan penyeberangan orang ini adalah 4,2 meter. Jadi puncah. Jika kita mengacu pada undang-undang lalu lintas dan juga angkutan jalan seharusnya tinggi muatan maksimal dari kendaraan yang melintas di jalan tol itu adalah hanya 3,8 meter saja. Dan sementara ini sudah lebih dari 4 meter maka bisa dipastikan ini adalah sebuah pelanggaran dalam lalu lintas atau angkutan jalan begitu. Punci dan saat ini sopir sudah diamankan dan dimintai keterangannya di Polres Tangerang Selatan. Punci kembali ke Anda. Oke, M. Hardika. Pertanyaan satu lagi. Kapan ditargetkan? Ini proses evakuasi selesai sehingga dua lajur bisa digunakan kembali? Ya, sejumlah petugas yang saya tanya memang belum bisa memastikan kapan evakuasi ini akan benar-benar selesai. Namun jika kita berkaca pada evakuasi pengangkutan beton yang ada di lajur dari arah Jakarta untuk menuju ke BSD yang saat ini sudah bisa dilalui kendaraan ini menghabiskan waktu sekitar 5 jam. mulai pukul 3 pagi tadi sampai baru saat sekitar pukul 7 ataupun juga pukul 7.30 dan diperkirakan evakuasi di ruas yang sebaliknya ini juga akan memakan waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam sehingga nanti dua ruas jalan tol di BSD ini bisa kembali digunakan karena pada saat ini baru satu ruas jalan tol saja yang bisa digunakan itu pun dengan cara kontraflow dan cukup bergantian begitu punci. Baik, terima kasih Mahar Dika Utama langsung dari Tanggrang Selatan Banten atas laporan Anda.